Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang bulan suci Ramadhan, Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, Ja'akum Ramadhan syahrun mubarak, tuftahu fihi abuabul jannah, watughlaq fihi abuabul jahim, wa fihi laylatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqada hurim. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan syaiton dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Ini adalah salah satu di antara khutbah Nabi tentang keutamaan Ramadhan yang kita bisa renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Salah satu yang paling penting dari keutamaan Ramadhan itu adalah puncaknya. Di dalam Ramadhan, Allah SWT menyediakan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Yang kalau kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah, itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Kemudian, Allah SWT mengatakan Ramadhan itu syaharun unzila fihi Al-Quran. Syaharun ramadhan al-lazihi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan, bulannya Allah pilih. Allah memilih di antara 12 bulan dalam satu tahun hijriyah, yaitu Ramadhan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyak malaikat, kemudian Allah memilih Rasulullah SAW di antara banyak nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyak bulan. Sehingga disini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara malaikat. Sebagaimana mulianya Rasulullah SAW di antara manusia, maka begitulah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Sehingga siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, seperti Allah meninggikan derajat Jibril, Rasulullah, Ramadan, maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak amal sholih. Karena satu-satunya cara kita memuliakan Ramadan adalah dengan beramal sholih. Dan ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran, itu juga berarti kita dianjurkan untuk banyak membaca dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi setiap Ramadan menghatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya tilawahnya. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran di dalam sholat terawihnya dengan bacaan yang panjang. Satu rakaat beliau membaca satu surat Al-Baqarah, satu rakaat berikutnya beliau membaca satu surat Ali Imran. Bahkan kadang beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, hanya dengan satu rakaat saja. Ini menunjukkan betapa semangat Nabi SAW untuk lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai syahrut taubah. Bulan diampuni dosa. Karena Allah SWT menjadikan semua amasalih yang ada di bulan Ramadan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Mangkau ma' Ramadan, imanan wahtisaban, gufiro lahu ma'ataqadda ma'amin zambih. Siapa yang sholat taraweh di malam-malam Ramadan dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itikaf, laylatul qadar, sadekah, dan seterusnya. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah ma'firoh dan taubah di sisi Allah SWT. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertaubat di bulan-bulan yang lain. Karena biasanya bulan Ramadan itu mood kita lagi bagus, di bulan Ramadan itu iman kita lagi bertambah. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu bertaubat, rasa-rasanya berat bagi kita bertaubat di bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan pengakuan dosa, bulan meminta ampun, dan bulan untuk berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Allah SWT. Itulah di antara fadha'il, keutamaan-keutamaan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang berkah ini. Maraqallahu fiikum.